Terima kasih Pemirsa, ada masih bersama kami dalam program Berita 5 Simpang 5 TV. Pemirsa, semenjak kemunculan kabar adanya vaksin kadal warsa membuat sebagian masyarakat mulai resah dan kondisi ini tentu mendapatkan sorotan dari Komisi DDPRD Kabupaten Pati. Komisi DDPRD Pati mendapat kegalauan sebagian masyarakat untuk bisa divaksin. Meski serapan vaksinasi di Pati dalam satu bulan terakhir meningkat, namun di lapangan terjadi kebingungan masyarakat ketika minta untuk vaksin harus kemana dan spesifikasi vaksin dosis pertama dan dosis kedua seperti apa. Selain beragam jenis vaksin yang mulai didistribusikan, literasi masyarakat yang masih kurang tentu menjadi PR bagi pemerintah daerah untuk terus memberikan sosialisasi pada masyarakat, terlebih munculnya kabar adanya vaksin kadal warsa yang kemudian disalahartikan. Maka Komisi DDPRD Pati pun mendorong agar dinas kesehatan bisa mengerahkan tenaga kesehatan di tiap puskesmas maupun bidan desa, agar saling menguatkan kerjasama dalam memberikan literasi berkaitan dengan vaksinasi ke masyarakat. Kebingungan masyarakat ketika harus diminta vaksin, vaksin kemana? Ketika dia vaksin satu dan vaksin dua ini harus seperti apa? Ketika kemudiannya terlewat dari tanggal dan dia tidak bisa mendapatkan nomor antrean itu seperti apa? Kepanikan, kebingungan ketidakjelasan masyarakat ini, kami harapkan BDKK bekerjasama dengan biskesmas dan bisa melibatkan, disamping sosialisasi adalah seksualisasi. Supaya data yang terlaporkan mulai dari bawah sampai dari atas ini sama. Sehingga apa yang dilaporkan, disampingan oleh penghuda ini adalah datariel serapan vaksin yang ada di masyarakat. Secara umum mohon, memang kerjasama dan sosialisasi lebih. Endah pun menambahkan, siapapun penerima vaksin diimbau harus dalam keadaan sehat. Kebingungan dan kemanikan terkait jenis serta kapan dan di mana akan tempat mendapat vaksin akan membuat kondisi tidak fit dan dapat berpotensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga hal sekecil apapun, Dinas Kesehatan dan unit pelaksana teknis vaksin yang bergerak bisa meminimalkan hal tersebut. Oksanur Ajai, Simaklima TV, melaporkan.